Warga Xiaomi, update lagi tema keren MIUI 12 lagi dan ini salah satunya adalah tema Hero Mobile Legends ya. 3 tema aja yang bakalan gue share di kesempatan kali ini dan ketiga-tiganya tembus aplikasi Whatsapp. Jadi simak aja terus videonya, semoga aja kalian suka. Langsung aja ke tema pertama, homescreennya seperti ini. Untuk ditampilan wallpapernya ini bisa kalian ubah-ubah ya. Ada 5 atau 6 mungkin wallpaper yang bisa kalian gunakan dan untuk widget jamnya ini cukup keren meski kecil ukurannya. Tampilan icon pack juga masih tembus semua bro dengan gaya seperti ini. Kemudian untuk background di bar notifikasi seperti ini dan di pusat kontrol mungkin beda sedikit-sedikit ya. Untuk di shortcut yang aktifnya ini masih keren dan menurut gue sih enak-enak aja dipandang gitu bro. Lanjut ke settingan dengan gaya yang berbeda lagi dengan di sistem pusat kontrol tadi ya. Kemudian untuk di garis pemisahnya ini huruf juga cukup keren dan di keseluruhan icon packnya juga masih tembus. Masih tembus juga sampai kedalaman isi settingan ini. Dan untuk di aplikasi pesan juga masih sama tembusnya bro. Kemudian untuk diisi settingan mungkin backgroundnya masih hitam aja sih. Untuk di sistem papan panggilan ini font hurufnya berubah atau font angkanya berubah meski kalian menggunakan yang original. Dan untuk di aplikasi kontaknya juga masih keren bro. Gaya di polmuslider mengikuti dari keseluruhan tema untuk warnanya dan agak sedikit kecil. Kemudian untuk di aplikasi whatsapp tema ini juga masih tembus dengan gaya gradasi merah dan hitam seperti ini. Untuk di bagian isi kolom chattingan dan untuk di gaya chattingannya gelembung chatnya juga masih berubah seperti ini bro. Warna huruf putih aja. Dan untuk di lock screen mungkin wallpapernya berbeda lagi hanya seperti ini saja dan gak bisa muncul widget musik ya. Hanya widget center aja di bagian pojok kiri paling bawah. Oke dan jika suka dengan tema ini silahkan kalian masuk aja ke tema store. Tema ini juga supportnya di dark mode ya. Untuk di like mode juga masih tembus bro tapi agak kurang merata aja gitu bro. Kalian tinggal coba aja lah. Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada di region Indonesia. Lanjut di tema yang kedua. Ini keren untuk di bagian widget jamnya berbentuk kelalawar ya seperti ini. Dan ada harinya juga dengan bahasa Inggris. Di keseluruhan icon packnya juga masih tembus semua dengan gaya bulat-bulat aja seperti ini. Bar notifikasi dan untuk di gaya pusat kontrol beda lagi untuk di bagian background yang di belakangnya. Untuk di bar notifikasi tanpa topeng dan untuk di pusat kontrol ini pakai jubah dan topeng Batman ya. Shotcut yang aktifnya warnanya sama semua. Masuk ke aplikasi pesan disini juga berbeda lagi untuk di bagian background yang di atasnya. Kemudian di bagian isi chattingan masih ada garis merahnya. Masih keren dan... Perubahan di gaya pepan panggilan bisa kalian lihat sendiri. Untuk font angkanya ini juga masih tetap berubah meski kalian menggunakan original. Dan untuk di aplikasi kontak tampilannya ini agak sedikit kurang ya. Kurangnya itu mungkin hanya di bagian logo profilnya yang gak berubah. Untuk di settingan ini masih tetap berubah untuk di logo icon packnya. Kemudian untuk di backgroundnya juga sama mungkin dengan sistem lainnya. Meski backgroundnya hanya hitam aja. Masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingan ini. Tampilan di polmu slidernya juga masih sama dengan di tema pertama. Karena mungkin desainernya juga masih sama. Untuk di aplikasi whatsapp tema ini juga masih tembus dengan masih garis-garis merah aja. Untuk di kolom chattingan ya. Dan untuk diisi chattingannya gelombung chatnya juga masih berubah. Tampilannya seperti ini. Untuk di lock screennya sendiri widget jam juga masih tersedia. Dan widget musik juga masih ada ya. Kalian tinggal tap aja di pojok kiri paling bawah. Untuk yang sebelahnya lagi atau di pojok kanan paling bawah itu adalah ke widget kamera seperti biasa. Dan jika kalian suka dengan tema ini silahkan kalian masuk aja ke tema store. Supportnya juga masih di dark mode ya. Untuk di light mode mungkin biasa aja. Tapi masih tembus. Tapi kurang merata aja gitu. Untuk nama temanya kalian simak di video. Dan masih ada di region Indonesia. Masuk ke tema terakhir. Ini gue suka untuk di bagian si widget jamnya ya. Untuk di home screen. Dan untuk di detikannya ini hidup. Dan hidupnya itu gak berdetik-detik. Langsung aja muter gitu aja. Dan untuk di keseluruhan icon pack juga masih tembus semua. Ini masih dengan gaya hero mobile legend ya. Yaitu dari karakter di road bro. Untuk di bar notifikasi sendiri agak rame sih. Tapi jika ada notifikasi masih jelas terbaca ya. Dan untuk di pusat kontrol ini tampilannya juga masih sama mungkin. Tapi agak sedikit jelas aja di bagian si di road yang di bagian pojok kanan paling atasnya. Shotcut yang aktifnya warnanya sama semua juga. Next untuk di aplikasi pesan. Gaya gelembung catnya ini ungu. Dan masih dengan warna putih. Untuk di warna huruf font. Kemudian ini isi chattingannya. Dan masih jelas terbaca pastinya bro. Tampilan yang gue suka di tema ini adalah di pengaturannya bro. Untuk garis-garisnya ini gradasi dan masih keren. Untuk kerapihannya juga dapet banget gitu. Terutama untuk di garis pemisah yang ada huruf mobile legendnya. Ini keren sih. Masih tebus juga sampai ke dalaman isi settingan di pengaturan ini. Untuk di papan panggilan bisa kalian lihat sendiri. Font angkanya ini keren meski kalian menggunakan yang original font hurufnya. Dan untuk di aplikasi kontak juga masih keren. Dengan masih dengan garis atau background yang sama. Namun untuk di volume slider masih seperti original aja. Dan untuk di aplikasi whatsappnya. Barulah ini kelihatan kerapihannya bro. Dengan garis atau gradasi ungu dan hitam seperti ini. Kemudian diisi settingan juga masih tembus dengan wallpaper. Atau ya backgroundnya berbeda seperti itu. Keren sih. Masih jelas terbaca pastinya. Dan gak puyeng-puyeng amat gitu bro. Ketika kalian membaca isi settingannya. Tampilan di lock screen. Simple aja seperti ini. Wallpapernya 3D dan widget jam juga masih tersedia. Warna-warni juga ya. Dan untuk yang di tengah ini adalah widget kalender. Masih nyambung. Atau ini bukan hanya pajangan aja. Dan kalian lihat sendiri. Tanggal sekarang adalah tanggal 29 ya. Untuk yang upload kali ini. Dan untuk widget musik masih belum tersedia. Di tampilan lock screen ini. Jika suka dengan temanya. Silahkan aja kalian masuk ke tema store. Di temanya juga masih tembus ya. Tampilannya seperti ini. Untuk nama temanya kalian simak di video. Masih supportnya di dark mode aja. Untuk di like mode tampilannya. Masih biasa aja bro. Hanya 3 tema aja yang bisa gue share. Di kesempatannya sekarang. Semoga aja kalian suka dengan ketiga temanya. Atau mungkin salah satu kalian bisa suka lah. Dan jika ada rekomendasi tema dari kalian. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya. Dislike bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe. Dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah. Dan bertahan. Ingat bertahan. Sub indo by broth3rmax